mungkin terlihat aneh, gitu oke, jadi untuk diikmah aja ya, gitu ya nah itu dia kadang kalau udah gak tahan suka komplain gitu tuh kekamuti, gitu emang orang gak tau kalau ada yang autistik emang orang gak ngerti autism gitu ya, aku kan pengennya orang tau, kalau aku tuh autistik, jadi aku bisa diterima, gitu ya people can accept me as I am, gitu nah itu kan yang susah ya, kakak muti, karena ternyata apalagi kalau gak salah juga sih, kalau orang terus jadi ngeliatin kayak staring gitu ya, sampai bener-bener diliatin dari ujung kemulia sampai ujung kaki gitu ya, yang kadang memang membuat risih, gitu ya, orang tuanya nah ini juga nih, kakak muti ya, yang jadi stressful buat orang tua, gitu, karena kok apa ya, kayaknya anak saya kok jadi tontonan, gitu ya jadi, apa ya, jadi bahan apa ya, jadi bahan bahkan kadang-kadang ada juga yang bercanda-bercanda suka tidak pada tempatnya, ya gitu, jadi itu memang jadi ternyata walaupun alhamdulillah sekarang awareness itu sudah mulai luas, gitu ya masyarakat udah banyak yang tau ya, dengan banyaknya sekolah khusus untuk autistik tidak masuk, ada juga sekolah yang inklusi misalnya sifatnya tetapi ternyata gak bisa dipungkiri bahwa campaign untuk autism awareness itu memang masih harus lebih gencar sih kakak muti jadi itu pentingnya ya kesehat, kita memperhatikan kesehatan mental orang tua dengan anak-anak autistik gitu ya betul, kakak bukan hanya untuk orang tuanya malam ini kita juga supaya berkati sama anak autistik itu lebih apa ya dengan kacamata yang mungkin lebih berbeda ya empati ya lebih empati iya karena pastinya kan kondisi seperti ini kalau kita balik lagi ke apa ya ke penciptaan gitu ya ya ini diciptakan oleh oleh Allah gitu ya oleh Tuhan yang memang kita sendiri sebagai orang tua gak pernah minta kakak muti gitu ya tapi makasih gitu jadi kalau dibilang misalnya ih kok padahal suka suka curhat-curhatan tuh kakak muti gitu ya jadi kalau ada yang bilang kayak gitu ada juga sih emang gue pernah minta gitu sama Allah kayak gini gitu ya tapi masya Allah gitu ternyata banyak sekali sih hikmahnya buat kita gitu ya dan memang kakak muti dari pengalaman saya gitu ya juga dengan teman-teman di PHG gitu ya banyak gitu ya diantara kita sendiri gitu yang misalnya pernah misalnya apa ya misalnya seorang bapak gitu ya yang yang curhat gitu kenapa ya Bu Fajri kenapa harus ke saya kenapa harus ke keluarga saya gitu yang yang Tuhan kasih anak seperti ini gitu padahal kami ini orang baik gitu kenapa gak dikasih ke koruptor aja gitu yang pencuri aja tuh gitu ya asya Allah padahal ternyata kan maksudnya apa ya ya ini kan bukan hukuman gitu itu yang perlu bahwa Allah ngasih mengamanahkan kita anak yang spesial ini itu bukan hukuman gitu ya pasti ada tujuan pasti ada maksud dan kita harus yakin bahwa Allah tuh menciptakan semuanya tuh dengan sempurna termasuk anak-anak kita gitu karena kan pada dasarnya pada akhirnya ya diagnosa-diagnosa itu kan yang bikin kan manusia ya kakak muti gitu tapi masya Allah semuanya tuh gak ada ciptaan Allah tuh yang reject lah gak ada nah ini obrolan-obrolan seperti ini itu perlu banget buat kita nih sama temen-temen di parent support group juga orang tua yang memiliki anak spesial needs tuh ya memang butuh satu tempat tersendiri gitu loh kakak muti tempat kumpul sendiri yang kita memang bisa saling cerita dengan nyaman gitu tanpa ada judgment gitu ya tanpa ada judgment paling mendukung yang pasti ya betul karena kita suka membandingkan anak kita dengan anak lain padahal ya gitu ya walaupun sama-sama dengan diagnosa autisme misalnya ya iya karena memang banyak sekali yang harus kita alami ya perjalanannya tuh sangat panjang gitu mulai dari ketika kita menerima diagnosa ya proses acceptance kita sendiri lalu ketika kita sudah accept pun bukan berarti terus langsung enak-enak gitu ya banyak-banyak tentangannya untuk mendidik membesarkan mencari sekolah cari tempat terapi bahkan soal biaya ya Allah nah terus juga kita memikirkan masa depannya gitu kan belum lagi apa ya itu tadi ya support dari lingkungan tuh seperti apa itu juga beberapa faktor yang bikin ya mempengaruhi deh ya kesehatan pasal kakek-kakeknya gitu ya termasuk ya iya termasuk bahkan bukan hanya keluarga besar pasangan karena memang ada tantangan apa ya kalau kita bicara tentang ketahanan keluarga kakak muti ini itu special case banget tuh dibahas gitu ya ketahanan keluarga pada keluarga yang memiliki anak special needs iya karena berbeda kondisinya bahkan untuk siblingsnya saudara kandungnya makanya kita besok kita bahas ya pekan depan ya di webminar ayo bunda jangan kemana-mana ikutin terus deh rangkaian kegiatan sahabatku kerjasama dengan PSG Tatar dan DWT KBR Idoha juga permika ya kekamuti ya iya insya Allah nah itu jadi sebagian tantangan yang tadi udah sedikit kita bahas ya bunda Fajri ya tantangan yang dihabar terhadapi oleh orang tua dan anak otisi kita pengen ngobrol lebih panjang lagi sebenarnya tapi kita akan segera kedatangan tamu juga pada malam hari ini tamu-tamu yang spesial tentang ibu yang terbiasa yang pertama saya akan mengundang ibu Lita Ridwan Hasan beliau adalah istri dari Duta Besar Indonesia untuk Katar ya insya Allah beliau juga merupakan ketua dari Dharma Wanita Persatuan KBR Idoha ya kemudian beliau memiliki dua orang anak autistik kembang ya yang nanti juga nanti akan mengisi pada acara rangkaian acara kita selanjutnya dan kakaknya Kak Widat juga nanti selaku Saiblings juga akan berbicara di webinar kita pada Sabtu 10 April 2021 insya Allah ya kemudian lagi ya Bunda Fajri ya ada ibu Widi Faby ibu yang tidak akan luar biasanya beliau juga saat ini tinggal di Doha beliau memiliki seorang anak autistik usia dewasa muda dan juga beliau masih menjadi pembina dan pengajar di sebuah taman pendidikan Al-Quran Al-Kausa di Meskip Katar Masya Allah itu ibu-ibu hebat Masya Allah itu ketahui Masya Allah oke kita akan segera mengundang ibu Ridwan Hasan dan juga ibu Wida Faby Bismillah Bismillah semoga sinyal kita jaringan lancar ya Bunda Bunda Masya Allah Bu Lita Assalamualaikum Bu Lita Waalaikumsalam Warahmatullahi suaranya sudah cukup terdengar belum teman-teman ibu bunda ayah bunda mungkin bisa tulis di komentar di bawah ya iya Masya Allah gimana kabarnya Bu Lita Alhamdulillah baik Ibu Fajri Masya Allah Masya Allah ayo ayo sama adek sehat ya Bu Lita ya Mudah-mudahan segera pulih Amin Amin Insya Allah Masya Allah luar biasa Bu Lita suaranya agak kecil informasi saya juga mendengar agak kecil Bu Lita iya oke ini kita sambil ini ya sambil kita menyesuaikan audio Ibu Ibu Lita di KBR IDOHA kita juga akan mengundang Ibu Wida Febi oke Bismillah Ibu Wida oh ini Ibu Wida ya oke tes suara Assalamualaikum Bu Lita Waalaikumsalam yes Alhamdulillah sudah lebih teras ya iya disana 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 masih petang masih sore ya Bu Lita ya iya bu baru jam oh iya masih sore kakak Muti masih sore iya iya sambil menunggu Bu Ida mungkin saya mau iya iya salam kenal Bu Lita saya Muti biasa dipanggil kakak Muti ya panggilan panggilan sayang di sahabatku gitu saya juga orang Palembang sih dibahas iya oh Bu Ida tidak bisa bergabung mungkin nanti bisa mengajukan dan akan saya accept gitu mengajukan aja ya Bu Ida ada asistennya ada anaknya Bu Ida tadi siang yang mencoba iya Bu Lita boleh cerita gak Bu Bu Lita kan pada saat pertama kali mendengar diagnosis waktu itu tentang Ayu dan Ade ya Zata dan Zapi itu apa yang Bu Lita rasakan tentunya pastinya ya kak Muti sedih ya terus ada rasa di saya ada guilty feeling karena merasa sempat merasa menjadi ibu yang tidak sempurna seperti itu ada rasa itu kemudian bingung takut juga bagaimana masa depan mereka kedepannya seperti itu kak Muti oke Masya Allah jadi perasaan yang muncul itu bercampur aduk ya Bu Lita ya betul betul sekali pada saat itu berarti Ayu dan Ade lahirnya pada saat masih di Jepang ya ya Izzata dan Izzati lahir tahun 2000 jadi sekarang usia mereka sudah 20 tahun Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah boleh cerita Bu Lita gimana pada akhirnya dari rasa yang bercampur aduk diantar sedih terus merasa bersalah sampai akhirnya menerima dan bisa mungkin move on untuk menumbuh kembangkan anak-anak itu seperti apa Bu? Ya sebagai umat Islam ya kita diajarkan untuk banyak bersabar sabar dalam ujian kesenangan maupun ujian musibah seperti itu jadi kita kembalikan semua kepada Allah itu dulu itu yang saya lakukan pada saat itu karena disitu apa namanya semakin kita tahu semakin banyak kita diunti insya Allah derajat kita akan oleh Allah subhanallah Allah itu menguatkan hati saya kemudian insya Allah dan apa ya kita harus selalu tetap bersandar kepada Allah kita menaikkan taqwa dan iman kita kemudian kita juga banyak beristighfar mungkin ya untuk introseksi ya sebelum sebelum kita memulai take care anak-anak seperti itu jadi kita ya sedikit merenung kemudian mungkin ada hal-hal di dalam sebelum-sebelum misalnya kita jangan lupa juga bersedekah karena insya Allah itu apa namanya awal ya untuk supaya kita dimudahkan jalan ke depannya terbuka jalan untuk membantu anak-anak treatment dan sebagainya jadi bermulai dari seperti ini Masya Allah jadi kita memperlukan kepada Allah gitu ya memudahkan orang tua memudahkan kita memudahkan kita untuk bisa menerima dengan ikhlas dan mempersiapkan langkah selanjutnya bulita treatment-treatment kembalikan semuanya dulu kepada Allah Iya Masya Allah saya jadi peringat juga sih kakamutin jadi bulita saya dulu juga dapat diagnosa autism itu dari Profesor Hardiono jadi waktu itu dokter Hardiono salah satunya begitu kasih diagnosa kasih nasihat ke kita udah Bapak sama Ibu banyak salat banyak sedekah yang walaupun kita tadinya masih belum berpikir ini nyambungnya dimana gitu ya suruh sedekah segala macam gitu ya bulita tapi terus apa iya ternyata Masya Allah gitu ya memang kalau kita baca dari jurnal-jurnal tentang acceptance gitu ya memang ketika kita punya tempat bergantung yang betul-betul stabil dan itu salah satunya yang memang Tuhan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan kita punya hubungan baik dengan Allah gitu ya maka insya Allah biasanya itu akan membuat kita lebih release lebih menerima sehingga bisa move on tadi itu betul sekali tuh bulita insya Allah jadi memang dari sendiri begitu tuh kakak muti jadi dari sisi psikologinya juga betul ya maksudnya ada banyak penelitian mengenai hubungan antara spiritualisme dengan penerimaan yang memudahkan ya iya untuk menerima ya seperti itu iya 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 apalagi bulita ini Masya Allah nih kakak muti maksudnya perjalanannya kan juga cukup panjang apalagi dengan berganti pindah-pindah negara ya bu ya pasti tingkat stresnya juga lebih gitu dari kita yang menetap ya apalagi soal pendidikan ya bu mencari yang pas gitu ya dan satu hal mungkin pada saat mereka didiagnosa itu kan saya juga dalam keadaan baru terjadi cancer tiroid semuanya semuanya tidak ada tidak ada yang lain selain saya kembalikan semuanya dulu kepada Allah Masya Allah Masya Allah Ya Allah ya Masya Allah ini bulita suaranya sepertinya masih agak kecil ya kalau di bu Fajri gimana suara bulita agak kecil tapi masih bisa terdengar sih nah iya mungkin iya bu Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat sore Selamat sore Bulita Bufajri Kak Musi maaf tadi ada signal problem sepertinya mau masuk iya Alhamdulillah Alhamdulillah itu dinamika kita karena kita jarak jauh ya jauh dari dunia yang satu ke ujung dunia yang lain gitu Masya Allah kita sudah memulai ya dengan buda Fajri dengan bulita membahas mengenai apa yang pertama kali dirasakan mungkin boleh Bu Ida kali ini menyampaikan atau menceritakan kepada kita semua apa yang pertama kali Bu Ida rasakan saat pertama kali menceritakan diagnosis mengenai Ananda Terima kasih Kak Muti jadi awalnya saya enggak begitu khawatir ya karena dikira itu kan belum begitu tahu ya karena pertama kali itu di diagnosanya anaknya hanya hyperkinetik dan cara pertembangan motorik kasarnya itu cukup sangat bagus gitu ya bagus gitu terus di dokter tumbuh kembangnya juga disampaikan enggak apa-apa Idu nanti beberapa bulan ikut terapi bicara gitu ya anaknya akan nanti bicara gitu jadi ya saya tuh biasa aja gitu tapi nah sejalan saya ikut terapi melihat anak-anak lain di tempat terapi itu mulai itu dari situ mulai mengira-mengira menduga-menduga ya terus kemudian banyak juga membaca referensi dari media gitu nah udah setelah sepertinya kok anak saya kesana gitu ya arahnya ya udah kayak ya Allah gitu ya kayak apa yang udah saya rencanakan punya anak pertama mau begini mau ikut les ini dan itu segala macem tuh kayak langsung kayak hukus deh harapannya gitu ya saat itu gitu seperti itu tuh Kak Muti jadi kayak 6 bulan pertama tuh kayak ya anak diterapikan tapi dengan hopeless gitu ya kayak gak ada harapan deh gitu seperti itu ya oke jadi 6 bulan pertama itu rasanya masih kayak apa ya ini bener gak ya gitu ya sampai juga mencari referensi gitu ya iya iya kamu tuh seperti itu apalagi kan Pak Iq ya putra saya tuh pertama gitu ya jadi betul-betul yang kayak baru pertama dikasih anak kondisinya seperti ini gitu ya jadi hampir hari-hari saya itu hampir gak ada sosialisasi dengan tetangga di komunitas itu ya karena setiap hari selalu ke tempat terapi gitu jadi ya seperti itu tuh awal-awal jadi fokus aja terus gitu ya membawa Faik untuk terapi-terapi kesana-kesini insyaallah insyaallah itu pada akhirnya sampai akhirnya Bu Wida bisa menerima atau mengetahui ya pada saat Faik usia berapa Bu kalau boleh tahu setelah itu kan Faik usia dua tahun sekitar dua tahun setengah ya kami pindah ke Qatar waktu itu tahun 2001 ya kemudian di sini di di assessment lagi gitu ya kemudian diagnosanya beda lagi gitu akhirnya mungkin sekitar usia empat tahunan itu ya saya kembali lagi ke Indonesia bolak-balik Qatar Indonesia gitu karena di sini memang saat itu kurang memadai ya tempat-tempat terapi itu sangat-sangat terbatas gitu nah jadi setelah itu saya tahun 2005 kembali lagi full lagi tinggal di sini gitu nah mulailah awalnya itu dari saya di sini mulai concern ikut-ikut apa semacam pengajian gitu ya grup-grup ibu jadi dibawa-bawa aja itu Faik kemana-mana gitu ya meskipun dalam kondisi dia hyperaktif gitu ya saat itu berapa kali sering kejadian dia lari ke jalan gitu ya kadang menyemplung di kolam renang gitu ya tapi dari situ saya Kak Muti mulai menemukan gitu ya kenapa Allah itu memberikan ini memberikan Faik gitu ya untuk apa gitu ya tadinya sih memang banyak sekali pertanyaan di kepala saya gitu nah dari situ akhirnya Alhamdulillah gitu ya perlahan-perlahan gitu saya seiring perjalanan waktu itu sangat menerima dan Alhamdulillah ya kalau sekarang saya sudah mulai bersyukur gitu ya atas kehadiran Faik di keluarga kami ini gitu Alhamdulillah Masya Allah kalau nggak salah juga ada penelitiannya ya Bunda Fajri ya bahwa ketika orang tua itu melewati fase acceptance dengan lebih lebih cepat gitu ya dia juga akan bisa membantu anaknya bertumbuh lebih cepat gitu ya karena kan setiap anak itu kan berbeda ya iya kembangannya berbeda dan seterusnya mungkin Bunda Fajri bisa bantu bisa menjelaskan iya Masya Allah ya Ayah Bunda yang sedang join IG Live kita nih Masya Allah ya kita sudah dengar dari Berita dari Berida gitu ya betapa memang untuk proses acceptance itu berbeda-beda setiap kita ya pastinya juga salah satunya juga mungkin gimana support dari lingkungan terdekat kita gitu ya Masya Allah sih kalau saya lihat Bapak Ayah Bunda ya Masya Allah ya cukup sangat supportive apalagi kakak Widat juga Ya Allah ya Masya Allah banget deh ngeliatnya tuh senang gitu ya Maaf Teh Wida juga ya Pak Febi gitu ya saya masih ingat waktu itu sampai ke kita konsul di siapa Bu Ita ya sama Pak Febi juga gitu ya di Jakarta ketemu bareng gitu itu Masya Allah gitu ya jadi memang perbedaan itu pasti ada ya dari individu kita sendiri gitu dan semakin kita punya hubungan yang dekat dengan Allah maka itu akan juga mempercepat proses acceptance gitu kakak Muti dan ditambah lagi ketika kita punya lingkungan gitu ya punya orang-orang terdekat yang banyak memberikan support dan itu udah nilai plus banget dari Allah ya ni'mat yang luar biasa apalagi tadi kalau saya juga menggaris bawahi tuh Bu Ita pada akhirnya gitu ya bisa mengetahui makna itu penting banget ya mungkin ya Bu Lita juga deh pastinya gitu ya akhirnya kita tahu ya Bu ya makna hadirnya anak-anak ini buat kita gitu ya walaupun mungkin sebelumnya gitu ya orang tuh kalau ngeliat apa ya hal-hal kecil alah itu mah biasa misalnya ya contoh anak saya deh merasakan misalnya Dava bisa panggil saya gitu ya nyini gitu ya dengan sebutan ibu yang dia paham dan konsepnya betul ya Allah itu udah kayak dapet rejeki nomplok kayak apa ya Bu Lita gitu ya mungkin itu rasanya ya Bu Lita gitu dan mungkin untuk Teh Wida beda lagi nantinya gitu mungkin Bu Lita sama Bu Lita juga bisa sharing deh apa ya hal-hal surprise atau semacam apa ya hikmah nikmat gitu ya yang kita rasakan yang mungkin beda dirasakan sama orang tua lain mungkin bisa Bu Lita mungkin bisa dimulai dari Bu Lita silahkan Bu Lita saya waktu itu big surprise ya yang saya tidak pernah terbayang oke selanah Allah ini saya coba undang kembali ya ini kendala sinyal ya mungkin boleh dari Bu Lita dulu sambil saya coba mengundang Bu Lita kembali iya Bu Lita iya kalau buat saya ya Kak Muti kan Faik itu termasuk spektrumnya mungkin berat ya gitu sampai sekarang verbalnya gak 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 datang lagi ya gitu meskipun dulu waktu awal dia umur satu tahun setengah itu dengan bahasa bayi ya dia sempat ada verbal gitu jadi buat saya Faik melakukan instruksi sederhana dan dia itu kemudian connect buat saya itu luar biasa gitu ya kalau saya ajak senyum dan dia balas senyuman saya tuh wah saya itu sangat luar biasa gitu ya gitu jadi Alhamdulillah sekarang yang saya Masya Allah gitu ya kadang-kadang itu ada saatnya saya sama Faik itu tidur sekamar bareng ya tapi beda tanpa tidur gitu ya gitu dia kadang-kadang suka ada tuh dalam satu bulan misalnya dua malam atau tiga malam tuh gak gak tidur gitu ya mungkin ada ada yang bocor makanan yang bocor gitu ya itu kok gak tidur gitu nanti gelar sejadah gitu ya terus bangunin saya Masya Allah gitu ya gitu saya suka bilang ayo ke Faik sholat tapi dianya geleng gitu ya kadang-kadang ikut cuman bertahan satu rekaat terus dianya seperti gitu ya Masya Allah kadang-kadang jadi seperti itu tuh kamu banyak selain banyak hal lain sebetulnya yang buat saya Faik tuh jadi kayak seperti guru guru private saya gitu ya tentang belajar kesabaran bagaimana saya memahami orang lain gitu ya jadi banyak belajar dari apa yang Allah perlihatkan dari Faik untuk saya gitu Masya Allah jadi Bu Hida sebelum acara ini itu ada beberapa yang menghubungi saya via Japeri yang menanyakan mengenai Bu Hida kita sampaikan miliki anak autistik non-verbal Masya Allah lalu berkomunikasinya seperti apa gitu itu banyak yang menanyakan jadi dulu tuh dengan Bu Fadri dulu kita pernah belajar PECS Picture Exchange Communication System tapi lagi-lagi Faik itu mungkin karena short attention gitu jadi kalau misalnya kita belajar satu picture satu gambar simbol gitu ya itu nanti dia hafal misalnya kan contoh dia kan paling seneng salah satu kegiatan hariannya itu buka YouTube ya buka YouTube jadi saya apa bikin gambar seukuran post photo gitu ya simbol YouTube nanti saya tempel gitu di dekat komputer nanti dia ambil simbol itu terus kasih ke saya gitu terus saya nanti tanya gitu aku mau YouTube dia nganggup gitu ya baru nanti saya ini klikkan dan sekarang dia udah bisa sih sebetulnya kecuali kalau kita password gitu jadi seperti itu gitu tapi nanti kalau misalnya saya ajarkan lagi gambar yang lain yang ini lupa gitu jadi keterbatasan faik seperti itu gitu Kak Muti jadi cara komunikasi yang sekarang kami lakukan itu kalau sering dikomunikasikan biasanya dia itu menghafal ya menghafal instruksi gitu jadi kalau misalnya udah sore nih saya bilang Kang Faik tutup gordeng ya dia akan tutup gordeng gitu dia tahu kalau jam segini matikan lampu matikan lampu gitu mandi nanti dia bawa handuk ke kamar mandi setelah itu dia lupa harus ngapain di kamar nanti mandi sampai sekarang masih di instruksi masih di instruksi karena kalau yang stepnya lebih dari dua itu dia kesulitan untuk memahami gitu gitu ya ini harus satu persatu ya ya harus satu persatu ini saya sedang mencoba untuk meng-invite kembali Ibu Lita namun tidak bisa ya mungkin Ibu Lita melalui KBR IDOHA Bumu bisa dibantu untuk mengajukan bergabung ke dalam live nanti akan saya approve seperti itu ya ini sudah ada beberapa pertanyaan ya Alhamdulillah sudah ada 93 ayah bunda yang saat ini menyaksikan instagram live kita semoga kita bisa bergabung kembali ya Bumi Lita mudah-mudahan bisa bergabung kembali kami ingin lanjut kita lanjutkan mungkin ya bunda Fajer ya iya itu kakak Muti mungkin ada pertanyaan ya kayaknya udah masuk aku oh gitu langsung aja ya yang tadi pertanyaannya mengenai pindah rumah nah Bu Wida kan pernah pindah rumah juga ya dari Indonesia ke Qatar seperti itu nah bagaimana mengatasi atau cara membuat anak anak kita atau terutama Faik mudah beradaptasi prosesnya seperti apa boleh diseritakan oh iya Alhamdulillahnya kalau Faik termasuk anak yang nggak rigid gitu kak Muti jadi dia enjoy-enjoy aja ya enjoy-enjoy aja gitu cuman ya yang jadi kendala itu biasanya apa ya kayak hyperaktifnya aja ya kalau dulu ya kalau dulu waktu masih dia kecil itu jadi kita harus selalu siap-siaga gitu ya jangan sampai lepas gitu kalau masalah adaptasi kan mungkin ada ya tipikal yang autism lain yang kalau satu benda yang biasa di situ digeser aja dia bisa tantrum gitu marah gitu kalau Faik nggak seperti itu sih oke iya iya sih kakak Muti karena kan autisme itu kan spektrum ya kakak Muti iya betul dan walaupun diagnosanya sama nih Dafa dengan Faik sama formalan autisme tapi tapi beda beda banget unik setiap setiap anak tuh pasti unik ya termasuk ya individu dengan autistik ini juga unik beda gitu ya kalau kalau Dafa tuh luar biasa ya rigidnya ya Bu Wida tahu sendiri gimana pindahan gimana pesawat karena Dafa banyak sekali isu sensorisnya gitu loh kak Muti nah ini juga ya ayah Bunda salah satu ciri dari anak-anak autistik ini biasanya juga punya problem di sensoris ya di penginderaan jadi bukan hanya panca indera yang lima ini tapi juga di proprioceptive di sendi gitu ya gimana dia menganalisa keberadaan dirinya di ruangan gitu ya space gitu lalu juga dengan keseimbangan keseimbangan gitu nah ini banyak ya yang bermasalah nih terutama ya kalau saya melihat anak saya sendiri gitu jadi memang berbeda unik dan Dafa tuh untuk proses pindah ya tadi Bunda yang bertanya anak saya tuh memang butuh sekali conditioning yang cukup lama gitu jadi kita pakai social stories ya lalu tadi tuh sensor-sensor yang masih belum beres coba dibereskan gitu ya kayak misalnya kan dari Jakarta ke Doha harus naik pesawat sementara Dafa problem sekali di vestibular gitu ya jadi terapinya dikencengin lagi di situ gitu ya lalu gimana kita coba untuk menenangkan gimana bikin strategi saat pindah di pesawat gitu ya itu saya sama Bu Wida memang cukup deket dari dulu ya ini kalau saya pulang ke Jakarta itu pasti Bu Wida dan Pak Febi ikut repot karena ngejaga yang satunya ini karena memang beda banget deh kakak muti gitu ya yang kita alami itu gitu ya yang ngamuk-ngamuk yang tantrum gitu ya kita sejilanya bukan tantrum ya tapi meltdown gitu karena memang gak bisa ya untuk untuk adjust dengan sensor yang banyak masalah itu gitu ya makanya memang itu jadi kesulitan gitu ya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru gitu bahkan saya pernah tuh geser tempat tidurnya Dafa maksudnya dia ganti ganti suasana baru habis itu gak mau tidur di situ oh insyaallah sampai sebegitunya gitu dan salahnya saya adalah tidak ya itu tadi tidak jadi ayah bunda yang kita yang punya anak autistik ini harus betul-betul apa ya kasih planning tuh yang yang dikomunikasikan gitu bahkan kalau hari-hari juga saya sama Dafa ngomong eh hari ini kita mau ini ini jadi untuk dia tuh gak bisa susah gitu ya untuk apa tiba-tiba kita mau pergi ke ah tiba-tiba eh belok dulu deh ke rumah neneknya gitu ya nah itu tuh harus ada pemberitahuan dulu pengumuman gitu ya sebelum kita ke supermarket hampir dulu ya ke rumah mbak atau ke rumah elang misalnya nah itu baru dia kalau enggak dia akan bertanya terus sampai sampai kitanya bosen kenapa sini dulu kan kita mau ke supermarket jadi kalau kakak muti jadi dipersiapkan ya dan enggak iya betul spontanitas ya hal-hal yang spontan gitu karena fleksibel kan kurang fleksibel jadi makanya harus dilatih sih sedikit demi sedikit kasih surprise kecil-kecil gitu ya yang intanya untuk melatih sedikit demi sedikit dan alhamdulillah sih lama-lama sedikit demi sedikit rigiditasnya tuh makin berkurang ya walaupun masih adalah pada sisi-sisi tertentu tapi so far it's okay nah cuma kakak muti kalau saya juga mau bicara dengan para ayah bunda gitu ya sebenarnya rigiditasnya juga bisa kita manfaatkan untuk hal baik jadi misalnya deh kalau kalau kita udah punya jadwal gitu ya itu dia akan concern sama jadwal itu dengan jadwal jadwal belajar jadwal ngaji itu dia akan akan manteng gitu ya gak akan gak akan kemana-mana gitu jadi memang ada sisi positifnya dan ini yang harus kita sering lihat jangan yang negatifnya terus lebih disiplin ya jadi anak-anaknya ya bisa iya betul iya kembali lagi tadi ke cerita Bu Wida Bu Wida sempat menceritakan pada saat pertama apa Pak Iq ya pada saat usia 2,5 tahun pada saat awal-awal treatment itu Bu Wida sampai gak keluar rumah ya Bu ya karena setiap hari mengurus terapinya Pak Iq seperti itu ya Bu ya nah lalu kemudian apa yang ibu lakukan pada akhirnya atau sampai sekarang itu ada gak sih hal-hal yang Bu Wida lakukan khusus buat Bu Wida aja nih bukan untuk anak bukan untuk keluarga maksudnya ketika pernah gak sih Bu Wida menyengajakan diri untuk punya me time sendiri seperti itu nah itu Kak Muti jadi setelah saya pindah ke Tatar ya disini punya ketemu komunitas teman-teman yang kemudian lebih concern ke ya seperti taklin-taklin ya seperti itu gitu jadi saya gak tau ya mungkin saya karena memang juga lebih merasa me time saya itu justru ketika saya ada di forum yang disitu kita bisa sharing gitu jadi seperti itu gitu jadi buat saya me time-nya saya itu adalah dengan teman-teman yang disitu kita bisa sharing gitu itu sih kalau buat saya ya me time saya itu itu gitu jadi sekarang dengan kondisi di Katar yang seperti itu Alhamdulillah gitu ya suami juga sangat memberikan apa ya support gitu ya jika beliau lagi misalnya tidak kerja gitu ya karena shift gitu ya kerjanya jadi beliau yang nemenin faik saya yang pergi gitu atau terkadang kalau misalnya suami yang kerja masih teman-teman yang ke rumah saya gitu jadi me time saya lebih hal-hal yang seperti itu gitu ya oke oke jadi punya tadi ya parent support group juga termasuk ya iya 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 termasuknya seperti itu terus dari keluarga suami luar biasa kita ketemu tuh obat banget ya iya iya obat banget gitu jadi terkadang Kak Muti buat saya tuh me time bisa lebih apa ya mungkin karena sekarang juga sejalan usia gitu ya mungkin kemudian saya punya anak spesialis gitu saya seneng gitu kalau ada teman-teman yang misalnya dateng terus sharing juga gitu jadi kayak me time-nya saling apa ya istilahnya mungkin teman merasa oh udah mengganggu waktu saya misalnya gitu ya tapi buat saya itu adalah me time gitu buat itu me time-nya saya gitu ya seperti itu Masya Allah ini Bulita coba saya gabungkan kembali tapi masih tidak bisa keterangannya hanya tiga tamu dan dari KBR IDOHA katanya ada trouble ada trouble di Instagram KBR IDOHA atau bisa coba akun lain gitu akun lain akun pribadi aku coba invite tapi ini gak bisa nih gimana Bunda Fajri ya sebenarnya Bulita punya akun pribadi ya Bulita dan Hasan cuma ketika aku coba ini informasi dari Pak Ali sudah ada request dengan akun pribadi tapi disini tidak mungkin atau belum follow oh iya follow dulu ya iya iya sambil kita ngobrol ya Bulida biar Kak Panguti dulu ini ada Bu Eli ini Bu Eli dari Tauhar dari Oman Masya Allah ini kita semua kangen nih sama Bu Eli Masya Allah Bu Eli mudah-mudahan sehat ya di Oman amin iya iya gimana Kak Kamuti udah di follow ya oke Masya Allah ini juga ada dari Bunda Genti ya untuk kondisi autismnya baru kami ketahui setelah sekolah karena sejak lahir kita fokus ke tunanetra nya Ya Allah Masya Allah Tabarakallah ya Bu Genti tetap semangat terus Insya Allah pasti banyak hikmah ya bagi kita semua ya yang Allah berikan anak-anak yang luar biasa ini ya mudah-mudahan menjadi kunci surga buat kita ya Bu Genti ya Amin 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 Masya Allah Masya Allah ini Umi Fa'id banyak pelajaran dari malam ini Salam dari Sohar ya Masya Allah Ibu Bupu PSG luar biasa Tehwida Bulita dan Bu Pajri luar biasa Nah ini juga ada beberapa pertanyaan ya dari Ayah Bunda mengenai saat pandemi ini gimana Bu I Bu Wida laflam terapi atau treatment yang biasa untuk baik seperti apa di saat pandemi Jadi gini Kak Muti kalau Fa'id ya karena memang usianya sekarang sudah 22 tahun gitu jadi Fa'id karena memang lebih ke apa ya saya lebih arahkan kepada kemandirian dia aja gitu ya membantu karena terakhir saya konsul dengan sekolahnya dulu itu gitu ya karena usianya udah segini waktu itu baik masih 10 tahun gitu jadi memang dengan apa ya singkat waktu itu pernah test IQ juga gitu ya sepertinya mungkin kalau ke arah akademik seperti itu ke apa ya seperti ke kognitifnya dia gitu ya jadi mungkin tidak begitu peluangnya tidak sebesar kalau mungkin lebih baik diarahkan kepada hal sepertinya dia bisa membantu di rumah gitu ya kemandirian dia jadi ya seperti biasa aja gitu ya acaranya dia membantu menjemur pakaian di rumah gitu Kak Muti dulu suka keluar buang sampah balik lagi ke rumah itu juga udah luar biasa ya buat baik kadang bantu cuci piring di rumah gitu nah cuman biasanya kalau dulu dia bisa bersepeda gitu ya kadang diajak berenang sekarang karena pandemi nggak bisa gitu nah awal-awal pandemi ini yang membuat kita agak kerepotan ya karena awalnya Pak itu sangat apa ya dia tuh kayak pakai mask emang nggak mau jadi nyaris kalau keluar hanya di dalam mobil gitu ya terus nanti nggak surun balik lagi karena emang juga seneng naik mobil gitu ya tapi alhamdulillah sekarang sejalan waktu sudah mulai mau pakai mask gitu ya jadi kita juga tetap namapun keluar harus dengan apa ya melihat kondisi dia juga gitu ya kalau kelamaan awalnya dia udah nggak nyaman disini karena ketat sekali ya peraturan tentang prokes pandemi ini gitu iya ya oke alhamdulillah peraturannya ketat dan pada akhirnya gitu ya Pak Iq juga bersedia ya gitu alhamdulillah Bu Ida saya boleh menanyakan mengenai bagaimana harapan harapan Bu Ida terhadap masyarakat atau terhadap pemerintah bagi individu dan autistik bagi anak-anak atau individu dan autistik seperti apa kalau harapan saya sih ya terhadap masyarakat dengan adanya anak-anak berkebutuhan khusus itu yang saya sangat agak suka apa ya kurang nyaman gitu ya seringkali mungkin ya dari teman-teman kalau melihat anak yang berkebutuhan khusus mungkin ya karena rasa empati mungkin ya gitu suka ada kesan seperti kita pun membiarkan gitu ya coba diobatin coba kesini coba di ini coba di seperti itu alhamdulillah itu betul perhatian gitu ya tapi mungkin baiknya gitu kalau ketemu yang apalagi anaknya sudah cukup besar mungkin sebelum memberikan informasi ditanya dulu gitu sudah di ini sudah di itu gitu ya sehingga kita tidak merasa difonis bahwa oh anaknya nggak diapa-apakan gitu ya kadang-kadang seperti itu nah harapan saya mungkin juga ada apa ya saya sangat merasa terbantu sekali gitu ya Kak Muti ketika Faiz kecil dan saya kemudian sekarang saya baru merasakannya sekarang dan termasuk beliau-beliau yang dulu waktu Faiz kecil gitu ya seforum bertaklim dengan saya gitu ya alhamdulillah gitu ya saya semoga gitu ya jika nanti itu Faiz juga mengingat teman-teman saya itu gitu ya membolehkan saya ikut ikut di talim itu gitu ya saya suka khawatirkan sekarang ya Allah jangan-jangan dulu itu ketika Faiz lagi hyperaktifnya dan kadang-kadang saya lepas juga gitu ya merasa terganggu dan akhirnya merasa gak nyaman ada di talim itu lalu keluar gitu ya hanya karena anak saya dan saya gak menyadari itu gitu ya jadi saya sangat berterima kasih mungkin saya ingin masyarakat gitu ya ketika di lingkungannya ada anak berkebutuhan khusus terus orang tuanya sudah mencoba ingin bersolidik pasti diterima gitu ya kemudian di ikut di support gitu ya jadi karena memang apa ya dan saya juga ya sangat menghimbau juga gitu kepada para orang tua yang punya anak autis apalagi mungkin seperti anak saya dulu kita juga harus super menjaga ya juga jangan selalu ingin selalu dimaklum gitu ya kita memang sangat menjaga anak kita untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dia dan membahayakan orang lain ya karena kadang-kadang ada juga yang suka seneng agak iseng narik rambut anak lain gitu ya kadang-kadang suka ngedorong karena ketidaktahuan dia gitu ya kalau kepada pemerintah saya sih berharapnya mudah-mudahan lebih ada kebijakan ya gitu terutama mungkin untuk hal-hal yang sifatnya diberikan ruang atau semacam apa ya Kak Muti misalnya untuk remaja autis ini ketika dia sudah mungkin sekolah sudah tidak memungkinkan lagi karena usianya sudah besar gitu ya dia juga secara akademik mungkin juga tidak bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi lagi mungkin seperti apa ya ada sarana yang untuk mereka bisa berkembang di situ gitu seperti itu ya jadi lebih kepada sarana-sarana yang bisa lebih memberdayakan atau setidaknya tempat mereka bisa beraktivitas gitu ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus kakak Muti mungkin saya leave dulu untuk kita undang bulita mudah-mudahan nanti setelah itu saya nanti saya gabungin mungkin saya berhubungan emang lagi hanya membolehkan tiga ya seperti ya boleh silahkan atau mungkin saya gantian bisa ya atau boleh saya gantian kak Muti gantian dengan Ibu Lita kalau Bupadri kan ini ya diperlukan kita coba dulu ya gak apa Pak Bu Hida stay tune di situ oh iya boleh nanti kita coba bisa keempat iya betul oke bismillah sambil kita coba undang ya Bu Hida ya kita undang kak pihak KBR Ridhoha oke bismillah oke sampai kita undang juga atau melalui akunnya Pak Ali Pak Ali Murtado ya bismillah mudah-mudahan bisa nih oke jadi tadi Alhamdulillah bismillah ini Mekanya masuk pakai akun berbadi saya oke Assalamualaikum Pak Ali mohon isi Alhamdulillah Assalamualaikum maaf ini iya gak apa ibu dinamikanya jarak jauh Masya Allah perjuangan kita tadi sudah mendengarkan dari ibu ida mungkin sekarang saat ini saat ya saat ini kita pengen dengar juga nih dari ibu lita gimana tadi yang sempat terputus ya bu ya yang tadi sempat terputus mungkin yang disampaikan surprise apa sih yang pernah muncul dari ayu dan adek zata dan zati dari masa tahap perkepentingnya iya iya jadi izata dan izati itu baru didiagnosa pada usia 3 tahun 3 bulan sudah kami waktu itu pulang dari top 0 dan sesudah saya agak sehat sedikit karena waktu itu menunggu saya treatment dulu itu kemudian mereka baru mulai terapi kalau tidak salah itu memasuki usia 4 tahun nah pada saat itu kami juga sedang mulai proses juga ya untuk keberangkatan kami yang berikutnya jadi saya bilang mereka sudah masuk ke salah satu center terapi nah mereka tanya apa yang saya inginkan dari anak-anak ini untuk terapinya begitu saya bilang karena waktu itu kalau saya akan berangkat ke Amerika jadi di sana itu menyaratkan kalau bisa anak-anak ini sudah bisa baca tulis seperti itu padahal pada saat itu izata-izata izata-izati itu masih dalam kondisi yang ya belum terapinya itu baru hanya beberapa bulan saja gitu tapi saya kemudian bertanya sama terapis-terapisnya bisa enggak dikejar untuk izata-izati bisa baca dan tulis seperti itu mereka bilang mah kita coba ya yaudah saya yakin aja saya serahkan ke terapis-terapisnya Alhamdulillah tidak dalam waktu yang terlalu lama Masya Allah dua-duanya bisa baca dan tulis itu bisa mematahkan lebih itu yang saya bersyukur sekali ya bersyukur karena itu salah satu yang disyaratkan kalau mereka nanti melanjutkan di Amerika di Amerika pada saat itu kami akan berangkat ke jadi itu yang saya bilang dengan kondisi mereka yang masih suka tanpa masih izati sangat hiperaktif sekali ya semuanya belum tertata dengan baik gitu bicara aja masih masih susah sekali tiga bulan itu tiga bulan terapi baru masih bilang apa tuh masih susah gitu tapi diajarin menulis dan membaca itu kalau mereka bisa mereka ucapkan apa yang mereka ada dibaca gitu seperti itu ya jadi itu big surprise-nya dari Izzat dan Izzat Masya Allah jadi efek positif apa Bu yang Ibu rasakan saat Ibu dikaruniai anak-anak spesial ini yang pasti sudah pasti semuanya ya saya bertambah sabar jadi lebih banyak belajar lebih jadi lebih luas wawasannya karena mau gak mau saya harus apa sih yang bisa membantu anak-anak ini untuk treatment-nya untuk hari-harinya seperti itu jadi banyak selalu belajar baik itu dari buku buka internet juga kepada teman-teman yang lain yang sudah lebih dahulu anak-anaknya pada saat itu terapi gitu oke jadi memang saya juga melihat nih jadi ibunya ibunya lebih oh iya betul iya betul betul saya juga salah satu yang membuat saya terdorong masuk psikologi adalah tetangga saya Bu yang memiliki anak autistik saya ngeliatnya kok sabar banget ya saya ngeliat ibu dengan anak autistik itu mereka memiliki kematangan yang lebih dibandingkan ibu-ibu lain itu kacamata saya ya Bu ya memotongannya lebih terus punya visi pendidikan jadi mendidik anak tuh beda dari orang tua dengan anak yang biasa seperti itu oke luar biasa terus tadi juga Bu Lita sempat menceritakan ya pernah didiakan masa cancer juga pada saat itu kemudian ada izati-izati dengan special needs-nya lalu bagaimana support dari keluarga dari orang-orang terdekat atau mungkin dari pihak yang berhubungan dengan ibu setiap hari apalagi ibu kan menampingi bapak ya Bu ya berpindah-pindah negara seperti itu betul betul alhamdulillah ya saya dan bapak selalu terbuka jadi kepada keluarga kepada lingkungan masyarakat di tempat tinggal kami kemudian juga di lingkungan kerja bapak kami sangat terbuka seperti itu dan dengan keterbukaan itu alhamdulillah semuanya jadi jadi mudah ya karena mereka berusaha memahami mereka apa memberikan perhatian dan support terutama dari dari keluarga ayah ibu saya masya Allah luar biasa juga apa namanya adik-adik saya kemudian adik ipar saya mertua bapak ibu mertua almarhum kemudian juga ipar-ipar saya yang ada 12 orang masya Allah saya punya ipar banyak itu iya jadi itu apa kalau flashback lagi suka ada yang ngeledekin waduh ya iparnya banyak sekali tapi rupanya begitu saya ada di fase zata-zati ya saya membutuhkan saya gak bisa sendiri mereka ada semua jadi itu ya bersyukur ya jadi banyak support systemnya banyak sekali jadi Allah mengirimkan support system yang luar biasa ya ibu ya iya iya jadi satu satu bersatu semuanya terjawab ya kenapa iya jadi ini juga salah satu yang bisa kita pelajari ya ayah bunda dari kedua ibu yang hadir pada malam ini bahwa gak usah disembunyikan gak usah juga merasa malu dan sebagainya justru ketika kita menampakkan kepada masyarakat kepada keluarga mereka bisa menjadi orang pertama yang mendukung kita orang pertama yang menerima kita menerima anak kita seperti itu ya bu Lita iya iya seperti itu betul sekali jadi ya apa namanya saya bisa kanan-anak lebih leluasa gitu ya untuk meninggalkan mereka sebentar jadi karena ada ayah ibu juga ada keluarga yang lain oke lalu apa yang ibu Lita lakukan untuk diri sendiri atau self-care yang ibu Lita lakukan di luar kegiatan ibu Lita mengurus anak-anak menampingi suami boleh diseritakan ibu Lita ya nomor satu sih kita tetap acceptkan sebelum ya kemudian apa namanya fokus pada apa yang harus kita lakukan kemudian belajar banyak hal tentang bagaimana kita men-treatment anak-anak kita kemudian ya masuk dalam fan cukup grup supaya kita bisa berbagi bersama berbagi hal-hal positif yang mendapatkan info-info yang positif juga kemudian saya belajar juga untuk ignoring karena banyak sekali suara-suara dari ibu pasti sudah paham jadi supaya saya bisa lebih fokus jadi saya belajar untuk ignoring hal-hal yang tidak perlu saya dengar pasti pengalaman banyak sekali misalnya anaknya autis terus mereka kadang-kadang kalau istilahnya kepo kepingin tahu begini begitu tapi seperti menyelitik seperti itu itu membuat kadang-kadang kita tidak nyaman jadi saya pilah-pilah betul di belajar ignoring hal-hal yang tidak perlu ada datang di saya kemudian harus belajar memanage stress karena dua anak itu pasti sudah terbayang kemudian yang terakhir kita harus sekali lagi pasti harus punya me-time nah me-time ini kita bisa kita lakukan karena ada supersistem yang bisa membantu kita supaya kita bisa minta sedikit keluar dari suasana rutin dengan anak-anak masya Allah luar biasa ini saya sampai speechless jadi itu hal-hal yang luar biasa penting untuk kita komentar-komentar negatif itu tidak bisa kita kendalikan kita hanya bisa mengontrol respon kita mengontrol pikiran kita sendiri dan perhatian kita sendiri karena itu mempengaruhi hidup kita kebahagiaan kita apa yang dilakukan oleh Bu Lita tadi itu patut dicontoh juga karena itu juga yang meningkatkan kesehatan mental kita semua gitu ya terutama orang tua dengan anak-anak yang spesial seperti itu kalau harapan Bu Lita punya harapan gak bu terhadap masyarakat atau terhadap pemerintah dalam menyikapi individu dengan autistik ini seperti apa ya harapan saya kalau untuk kepada masyarakat mungkin tolong diberikan apa namanya ya empati ya kalau melihat anak-anak kita yang kadang-kadang mereka agak berbeda gitu ya dari behavior atau cara mereka bicara dan sebagainya itu mohon diterima mohon mereka dipahami dimengerti seperti itu dan dirangkul ya dengan hati yang ikhlas karena anak-anak ini sangat sensitif sekali mereka tahu kalau misalnya orang itu tidak ikhlas ketika mereka mendekati atau seperti itu dan apa namanya terhadap kalau saya karena ini pengalaman saya yang bolak-balik berpindah-pindah ya itu kadang-kadang ada sedikit kendala ketika kita kembali ke Indonesia itu pada saat akan memasukkan mereka oh iya banyak sekali banyak sekali kendala di situ jadi harapan saya mungkin supaya karena kadang-kadang sebetulnya izah ta'izat ini secara akademis Alhamdulillah mungkin bisa mengikuti seperti itu tapi kita pergi dari satu ke sekolah satu sekolah ke sekolah yang lainnya sekolah-sekolah regular seperti itu mereka selalu menjawabnya mohon maaf karena apa namanya mereka tidak punya cukup tenaga untuk take care untuk anak seperti ini seperti itu karena dan mungkin boleh juga di setiap memang sudah ada di setiap kelas itu untuk sekolah-sekolah itu untuk bisa menerima anak-anak autistiknya satu dua anak seperti itu mungkin bisa bisa diperbanyak tapi dengan dengan catatan juga ada tenaga-tenaga yang memang bisa menangani itu ya betul-betul mudah-mudahan didengar juga ya oleh pemerintah Indonesia ya Bu ya jadi nanti ketika misalnya ditugaskan kembali atau kembali ke Indonesia juga tidak mengalami kendala seperti yang sudah-sudah lewat tapi kalau dari pengalaman Bulita sendiri di berbagai negara itu negara mana yang paling welcome kalau boleh di Amerika ya itu mereka sistemnya bagus sekali karena dari awal kedatangan kita di sana kita mendaftarkan anak-anak sekolah itu sudah on system mereka semua atur jadi semua anak-anak even anak-anak special needs ini harus dan wajib bersekolah jadi memang sudah ada madahnya tempat-tempatnya walaupun mereka dimasukkan ke regular school itu selalu bisa langsung diterima seperti itu jadi kita tidak kesulitan untuk mencari-cari lagi sekolah kemana-mana dan semuanya mereka yang atur jadi kita tinggal mengikuti saja ibu harus datang misalnya ke sekolah untuk conference anaknya tentang ini itu semua sudah mereka yang atur jadi kita tinggal mengikuti saja oke insyaallah jadi mudah maksudnya untuk orang tua apalagi seperti saya ada dua anak special ini lebih mudah dan saya punya ada punya waktu jadinya untuk bisa melakukan hal-hal yang lain karena mereka di sekolah sudah istilahnya semuanya aman gitu iya betul betul gue ya melakukan hal-hal lain bagi orang yang spesial ini penting ya bunda pajri ya jangan sampai merasa bersalah gitu ya iya betul betul sekali kakak muti ya alhamdulillah ya seperti bulita gitu ya ketika menemukan satu institusi pendidikan yang tepat yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita itu satu nikmat yang luar biasa tentunya gitu ya saya ingat bulita waktu di Alkhor gitu ya di Davos sempat sekolah di Akis waktu itu mereka waktu itu masih punya program esensi ya jadi semacam center juga buat anak-anak berkebutuhan khusus cuma sayangnya memang karena satu dan lain hal itu beberapa tahun terakhir itu kan ditutup gitu ya bulita makanya Davos pindah ke Jakarta gitu nah itu saya ingat sekali waktu itu shadow teacher-nya itu ya sampai bilang mom udah kamu tenang saja anakmu serahkan sama kami sana kamu shopping gitu lucu deh itu baik-baik banget ya itu orang kosan ya kalau kamu shopping kamu ngaut gitu sama teman-teman kamu saya ngeliatin wajah kamu tuh lelah gitu jadi biasa gitu ya sampai ngerasa sama teacher-nya guru yang memang support Davos sampai kita tuh ngerasa kayak keluar mulita karena ada kecil apapun gitu kamu kita tuh bisa ngobrol gitu ya sampai masalah pubertas gitu ya udah waktu pubert terus sampai akhirnya dia sadar bahwa dia kan kalau dulu dia tuh berpikirnya gini I think there is something wrong with me something wrong with my brain kan gitu tuh bulita ya tapi akhirnya gak tau kenapa dia akhirnya bilang gini sekarang aku tau aku tuh aku tuh ternyata autism ya yang itu tuh udah kok dia bisa tau karena kita gak pernah kasih diagnosa dia kamu tuh ini gitu tuh gak pernah maksudnya iya iya memang setiap orang unik gitu ya akhirnya gitu lah alhamdulillah guru-guru waktu itu ya yang cukup membantu gitu sampai Davos bisa melewati oh it's okay being autistic tuh gak apa-apa gitu ya alhamdulillah juga izata-izati juga sudah tau kondisi mereka seperti Davos seperti itu jadi agak ringan ya bu Fadri kalau mereka sudah paham kenapa mereka seperti itu iya ya bersyukur alhamdulillah ya bulita akhirnya mereka sendiri walaupun mungkin butuh proses juga untuk memahami sih ya bulita ya tapi at least proses yang panjang iya betul betul bahkan sekarang mungkin dia juga akhirnya bertanya ya kalau misalnya ada hal-hal yang tidak apa ya misalnya dia menemukan perlakuan yang mungkin apa ya kalau dia bilang itu menyakiti hatinya kan karena betul kata bulita tadi anak-anak ini kan sangat sensitif gitu ya nah itu dia akan bertanya kenapa kok kenapa dia begitu gitu kenapa dia gak bisa ngerti kalau aku autistik mungkin dia berpikir semua orang tahu bulita makanya makanya autisme penting di situ izati kalau izati dia suka ibu aku dimuli katanya gitu karena dia kadang-kadang tidak bisa membedakan antara canda dan benar-benar yang iya iya betul jadi saya bilang tidak seperti itu karena alhamdulillah teman-temannya semua di sekolah-sekolah yang pendam baik-baik sangat support juga kepada mereka kita aja orang tua yang harus izati itu bukan buli ini bercanda begini-begini jadi izati juga harus tahu bercanda itu seperti apa humor kita harus menjelaskan iya iya betul iya iya kakak iya aku mau minta closing statement ya mungkin ya karena ini saya mau meng-invite Bu Ida udah gak bisa nih mungkin closing statement dari Bu Lita dulu ya mungkin ya seperti apa insight mungkin yang ingin disampaikan kepada para ayah bunda di luar sana yang terkait dengan tema kita pada malam hari ini kesehatan mental pada orang tua dengan anak autistik silahkan ibu mungkin peserta hari ini masih banyak yang berusia muda atau anak-anaknya masih kecil baru terdiagnosa atau bagaimana gitu tetap semangat yang pertama kita acceptance itu semua dari Allah jadi seperti yang saya bilang tadi kita kembalikan semuanya kepada Allah kita pasrah last sabar dan sadar karena banyak hal harus kita lakukan ke depannya ketika misalnya anak-anak baru terdiagnosa seperti itu dan saya dulu saya tidak ingin melihat ke belakang kenapa anak-anak seperti ini seperti itu jadi Alhamdulillah ya ibu-ibu semuanya ini ada ilmunya sudah terlibang sekali pesat ilmu untuk autistik ini jadi ibu-ibu jangan lihat ke belakang lagi maju terus ke depan insyaallah apa namanya akan meraih banyak jalan ya untuk menolong anak-anak insyaallah jadi tetap semangat ke depan gitu ya ibu-ibu ya tidak usah lihat ke belakang lagi iya 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 insyaallah jadi fokus ya kita fokus ke depan karena kalau kita melihat ke belakang lagi itu banyak yang bertanya kenapa sih begini kenapa begini mungkin ada dari keturunan itu kadang-kadang membuat iya betul kita agak terlalu iya insyaallah jadi kita harus fokus aja lihat ke depan insyaallah akan banyak jalan indah insyaallah walaupun sampai saat ini kami juga saya kira juga semua masih struggle dengan anak-anak kita ini tapi lebih ringan untuk kita menjalannya seperti karena memang sudah yang namanya manusia kita harus berjuang karena hasil itu insyaallah betul jadi tetap semangat tetap semangat terus insyaallah bunda fajri ingin memberikan closing statement atau ingin diopertanyaan karena ternyata banyak pertanyaan ya di closing kita sudah satu jam bersama namun ternyata banyak pertanyaan juga tadi juga ada pertanyaan mengenai bunda fajri kalau udah meltdown kalau udah meltdown apa yang bunda lakukan untuk menenangkannya bagi-bagi tips iya memang meltdown itu kan berarti ketika dia over stimulasi biasanya ya misalnya berada di lingkungan yang ramai suaranya bingar-bingar gitu ya atau ada hal-hal yang membuat dia tidak nyaman deh secara sensoris itu biasanya memang basicnya disensoris jadi kita memang harus betul-betul kenal betul deh anak kita gitu ya jadi kalau saya misalnya dava di tempat umum gitu ya terus dia mulai kelihatan tuh ya gak nyaman gitu ya biasanya saya tarik gitu pernah waktu itu juga kejadian kita lagi ada acara kegiatan tubulita di kaifa ya jadi itu acaranya kebetulan nginep gitu ya sampai nginep karena ada pesantren gila itu dava wah udah meltdown deh kelihatannya tantrum ngamuk gitu ya yaudah tangkep aja gitu ya ya walaupun apa ya orang ngeliatin ya sudah ini memang resiko kita gitu ya ambil gitu ya dava ditenangkan dibawa ke tempat yang tenang gak ada orang ya ditenangin kalau misalnya dava itu punya apa ya dia biasanya nyari ada dia punya bahan gitu ya kekemuti sampai sekarang masih itu iya betul itu gak lepas sampai sekarang gitu ya lucu dia sampai sekarang bilang ini it's my secret jangan bilang-bilang ya kalau aku ini cerita jadi udah kasih itu sampai dia tenang baru saya tanya jadi oke dava tidak suka di dalam tanah tidak gitu tapi kita tidak bisa pulang karena sudah malam jadi mau bobo di mana mau bobo di mobil oke bobo di mobil itu sampai akhirnya sama ayahnya tuh bobo di mobil gitu jadi iya tapi memang itulah gitu ya uniknya kehidupan kita tuh memang kayak roller coaster seru ya seru seru pokoknya kamu tinggi gitu ya seru sekali mungkin saya boleh silakan bobo mungkin kalau ibu ayah dan ayah bunda dan ibu menghadapi hal-hal ketika anak kita meltdown itu nomor satu yang harus kita lakukan adalah diri kita sendiri sebelum kita mengambil anak kita untuk kita tenankan seperti itu karena saya punya pengalaman waktu saya mau berangkat ke Amerika itu kami sudah di ruang tunggu di Zata tantrum semua penumpang sudah mulai masuk ke pesawat kemudian suami juga saya bilang udah masuk aja duluan biar saya sama Zata belakangan itu kemudian sampai Zata itu dia tantrum terus sampai lima menit lagi pintu pesawat itu akan ditutup saya sama petugasnya sudah ditanya nomor tiket dan nomor bagasi dan sebagainya karena mau dikeluarkan dari penerbangan itu saya bilang ini saya tidak pergi untuk jalan-jalan ke Amerika tapi saya mau pindah suami saya bertugas saya bilang seperti itu mereka masih masih tidak waktu itu tidak juga mau mengerti akhirnya saya bilang tolong panggil suami saya sudah ada di dalam pesawat saya bilang seperti itu nah Zata tetap tantrum saya cuma bisa menenangkan diri sendiri dulu sebelum saya ambil Zata ini saya pakai dilbab dilbabnya sudah berantakan saya pakai kalung-kalungnya sudah putus seperti itu kemudian saya coba healing sejenak ya coba untuk tenang kemudian saya ambil Zata saya berdoa saya berdoa dan pada saat itu ada aja orang yang menolong Alhamdulillah salah satu tugas itu ibu tolong angkat anaknya saya coba bantu bawa barang-barang itu karena saya sudah cukup tenang Zata mau di Gendong kemudian saya jalan saya ikuti orang itu pada saat itu bapak juga sudah keluar dan agak berdebat dengan orang di sana waktu itu untuk menjelaskan bahwa kita ini mau bertugas bukan mau jalan-jalan jadi gak mungkin bapak meninggalkan saya di Zata akhirnya izata kita masuk ke dalam itu 300 penumpang di dalam sudah ada di dalam tempat duduk saya paling belakang saya cuma memuatkan hati ya Allah ya Allah ya itu kita terbang dulu waktu saat itu terbang dulu ke 7 jam ke Korea ya Korea Selatan ke Seoul Zata tidak mau turun dari pangkuan saya tapi karena saya terus menenangkan diri dia diam dan kooperatif tidak menangis lagi sampai saya tidak bisa 7 jam saya tidak bisa kemana-mana tidak bisa Insya Allah itu ya ya itu pentingnya orang tua atau ibu ya menenangkan diri terlebih dahulu ya Bunda Fajri ya sebelum dia menenangkan sang anak dan itu sangat-sangat berpengaruh ternyata yang biasanya kita cuma dengan dari teori nih prakteknya ada di depan mata kita gitu ya ya kakak Muti karena memang kan kalau teorinya itu emosi itu penular gitu ya kakak Muti jadi memang butuh sekali orang tua juga punya regulasi emosi yang baik gitu ya karena dengan kita nanti tenang ya emosi kita stabil maka seperti Budita tadi ya Masya Allah ya akhirnya kita juga bisa berpikir lebih jernih gitu ya dan mungkin ya itu ya Allah tuh memberikan pertolongannya lewat cara yang kita nggak sangka-sangka iya betul betul kak Muti gitu jadi memang penting nih buat kita ya ayah bunda punya apa ya punya cara ya untuk stabilisasi emosi ini gitu ya ketika kita menghadapi anak-anak ya baik ya anak-anak yang bukan hanya buat kami yang memiliki anak spesialis tapi buat ayah bunda semua juga gitu ya itu oke bunda Fajri ini bulitanya tadi sempat keluar karena masalah jaringan juga ya mungkin aku coba undang ini udah nggak bisa bergabung melalui akun Pak Ali Murtando tidak bisa bergabung mungkin kita bisa coba Bu Hida ya yang belum memberikan statement ya iya sambil sambil menunggu Bu Hida kita mungkin bisa menjawab pertanyaan dari tadi kan dari Bu Diana Khozani sudah terjawab ya mudah-mudahan ya Bu Diana ada pertanyaan kembali oke ini Bu Hida Assalamualaikum Bu Hida anak-anak anak-anak paham bahwa mereka autistik mungkin pertanyaan untuk bunda Fajri iya tentunya pasti berbeda-beda ya kakak Murti juga bunda yang bertanya karena kan tadi itu autistik itu kan spektrum ya yang namanya spektrum kan mulai dari yang remang-remang sampai yang gelos sekali gitu ya nah itu juga nanti ada ada pengaruh dari pengaruh ya jadi bagaimana tingkat inteligensi juga mempengaruhi pemahaman anak-anak ini nah memang 80% dari anak autistik itu tingkat inteligensinya itu di bawah rata-rata ayah bunda ya memang salah satunya itu karena mungkin ya untuk stimulasi itu kan sulit ya berbeda dengan anak biasa jadi kita tuh memang harus punya strategi tadi itu terapi ya strategi belajar yang mungkin berbeda sekali dengan anak-anak yang pada umumnya gitu supaya stimulasi itu optimal sehingga pemahamannya juga meningkat nah biasanya memang sejalan dengan pemahaman anak gitu ya mereka juga akan memperhatikan gitu jadi jangan salah gitu jangan berpikir bahwa anak-anak ini cuek gak ngerti terus sembarangan ngomong ya kayak bunda nih ini juga poin sekali buat teman-teman yang lain di luar gitu ya bahwa anak-anak ini paham kok apa yang kita bicarakan gitu jadi harus hati-hati juga bicara karena dia juga bisa sedih bisa tersinggung bisa marah gitu sama gitu dengan kita cuma memang unik ya mereka punya cara yang unik mengolah informasi dan beresponnya juga kadang-kadang unik nah ini yang harus dipahami oleh kita semua jadi kapan usianya gak bisa kita fix ya yang jelas semakin anak-anak itu semakin paham pemahamannya menimpa yaitu ya pemahaman terhadap diri gitu dia bisa melihat bahwa dirinya berbeda dari kawan-kawan sebayanya misalnya gitu maka apalagi kalau dia kemudian punya tingkat inteligensinya juga yang lumayan maka dia bisa searching sendiri tuh kayak anak saya gitu ya ini kenapa ya itu kok saya begini begini akhirnya dia menemukan sendiri jawabannya padahal gak ada yang kasih tahu gitu ya karena kita gak pernah di rumah to the point menyebut dia autistik gitu ya di sekolah juga mungkin juga sih dari kawan-kawannya gitu ya dia bilang kamu kan autis atau bagaimana ya saya juga kurang tahu apa yang terjadi di luar cuma ya itu ya bunda jadi kita gak bisa gak bisa di apa maksudnya usia segini tahu enggak ya tapi itu sejalan dengan apa perkembangan pemahaman anak gitu ya yang tentunya juga pasti berbeda karena tadi spektrum itu gitu mungkin kalau pangkain bagaimana teh widain mungkin kayak pemahaman untuk dirinya juga belum ini ya masih kurang ya bunda ya kalau baik sangat kurang jadi kayak hal-hal yang sifatnya pemahaman itu memang sangat kurang gitu jadi instruksi itu juga bukan dari paham sepertinya dia menghafal instruksi seperti itu jadi itu yang perlu dipahami ya ayah bunda jadi kayak misalnya mitos kalau anak autis itu jenius gitu ya itu mitos gitu ya karena ternyata dari penelitian malah justru 80%nya itu IQ-nya di bawah rata-rantahnya 20% yang istilahnya savan ya autistik savan jadi yang punya kelebihan istilahnya apa ya yang jenius di bidang tertentu ada yang di art ada yang di matematik ada yang mungkin kalau dulu di DSM itu adalah yang sangat sumir jadi kan tadi spektrum itu tuh yang di sebelah suri gitu ya yang masih kelihatan abu-abu muda kalau spektrum warna gitu ya makanya kalau di Asperger itu tidak terlihat tuh perilaku repetitif khas autistik itu gak kelihatan yang paling jadi masalah utama di Asperger sindrom itu adalah pada komunikasi dan sosialisasinya gitu tapi gak ada masalah di behaviornya kayak gitu ya walaupun juga bukan hal yang mudah buat individu dengan Asperger untuk apa untuk beradaptasi itu yang paling sulit ya gimana memahami emosi orang lain gitu itu mereka mengalami kesulitan disitu tetapi untuk tingkat inteligensi pemahaman mereka tentunya jauh lebih baik ya begitu sih Kak Muti Masya Allah untuk Bu Ida ada pertanyaan dari Taati ya anak autist laki-laki baiknya dikitan usia berapa ya mungkin bisa diceritakan Bu Ida Faik ya saya dulu ya Kak Muti karena itu ya namanya juga trial and error siapa tahu mungkin kalau di hitan terus dia akan akan verbalnya keluar gitu ya jadi saat itu sekitar usia 5 tahun ya Pak Ida jadi karena dia juga hyperaktif apapun kayak seperti dia cek mata periksa gigi itu semua harus dengan views total gitu jadi apalagi di hitan ya jadi waktu hitan itu usia 5 tahun di hitan gitu tapi yang Masya Allah gitu ya Allah juga maha penyayang gitu ya maha tokoh kondisi kita saya khawatirkan itu kan Pak Ida itu hyperaktif ya loncat-loncat segala macem ketika udah di hitan gitu dia juga bisa menjaga dirinya gitu Kak Muti jadi saat di hitan itu dia ya jalannya juga jadi lebih pelan-pelan gitu ya jadi ayah bunda harus yakin deh gitu Allah itu juga pasti memberikan cobaan itu sesuai dengan ukurannya masing-masing gitu jadi Alhamdulillah sih Pak itu apa ketika masa-masa penyembuhan dari hitan itu juga dia menjaga dirinya gitu ya nggak seperti biasanya gitu seperti itu jadi 5 tahun ya karena memang waktu lahir itu dulu ternyata gitu ya setelah saya tahu usia 1 tahun tengah saya kembali lagi ke tempat Pak Iq lahir dan kemudian disitu juga ada apa klinik tubuh kembangnya gitu mereka buka lagi apa medical record Pak Iq waktu lahir gitu ternyata saya juga baru tahu gitu ya waktu lahir itu di maaf ya di penisnya itu ya di ujungnya itu ya kalau kita bilang apa ya kulupnya itu jadi itu ada semacam kristal gitu warnanya orange kayak parutan wortel gitu ya saya juga gitu apa dari situ gitu ya cuman karena masih terlalu kecil mungkin waktu itu dokter juga nggak ngasih tahu ke saya gitu saya sempat pertanyakan itu enggak kok bu waktu itu bukan karena itu jadi akhirnya waktu saya 5 tahun baru saya berkitan tapi ya tetap juga ternyata memang bukan dari situ ya gitu sampai sekarang belum perbayang gitu lah Kak Muti kita selalu oh mungkin kalau dibawa umroh oh mungkin kalau dibawa haji gitu ya selain yang terapi-terapinya gitu ya kita mencari ya gitu lah ya namanya juga tesier jadi seperti itu sempat juga sempat sempat masya Allah gimana cerita itu ini ada yang bilang sesinya kurang lama nih Kak Muti kita tuh sampai orang saya aja sampai waktu misalnya kalau umroh tuh sampai mikir gini apa kita mandi air zam-zam kalian tuh sampai kayak gitu loh Kak Muti maksudnya iya sebagai orangnya tuh kita tuh sampai sebegitunya mikir gitu ya coba mungkin kalau dibawa di air zam-zam ini gitu sampai kayak gitu gitu ya ya itu apalagi dulu tuh Kak Muti zaman tahun 2002 ya apa air zam-zam itu masih yang sumur zam-zam yang kalau kita ke basementnya itu itu masih pakai keran-keran yang orang tuh bisa mandi jebar-jebur gitu dulu ya 2002 itu masih yang seperti itu sekarang udah enggak lagi ya ya itu dimandikan juga Bu Padri di sana sampai cari seh di Masjidil Haram itu gitu ya sampai tanya dimana seh ininya pintu berapa gitu kan sempat saya tanya ke apa ya disana namanya askar gitu ya disunjukin gitu ya terus saya masuk ke munggu di pintu itu gitu ya ketika sehnya keluar beliau cuman bilang gitu kalian orang tuanya doa yang paling mustahab jawab itu dari kalian bukan dari saya gitu terus beliau ya suruh kita baca doa-doa aja kalian yang minta gitu ya begitulah ya namanya penasaran kepengen anak cepat apa ya istilahnya seperti yang lain gitu ya tapi ya insyaallah bersyukur sekali ya kalau sekarang setelah tahu memaknai semua ini gitu ya ternyata Allah maha baik semua sudah dengan takaran insyaallah 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 jadi justru doa yang paling insyaallah mustahab ya doa orang tuanya gitu ya ridho Allah tergantung ridho orang tua gitu ya jadi ya sangat-sangat ini sepertinya Bunda Fajri saya coba coba baca kembali ya khawatir nanti ada yang protes ini ya karena pertanyaan tidak dibacakan jadi saya harus mencari-cari kembali Masya Allah ini banyak sekali yang terinspirasi dari Bunda Fajri Bunda Wita Bunda Lita Bunda Wida gitu ya oke ini ada dari Bu Genti Miwati yang baru mengetahui kondisi autisme anak pada oh ini anaknya yang bernama Salih 18 tahun saat ini masih meraukan terapi via Zoom kondisi autisme baru diketahui setelah sekolah karena sejak lahir kami fokus ke guna netranya jadi ada ya yang misalnya baru mengetahui diaknosanya itu di usia kesekian bukan di usia dini lagi ya Bunda Fajri iya ada iya ada sih kakak Muti tapi tetap kita akan refer ya kalau dari psikolog maksudnya kita akan trace ya kita trace mulai dari hamil sampai kita yakin bahwa memang itu adalah autistik karena autisme itu hanya ada pada 3 tahun pertama sebenarnya ya maksudnya gejalanya itu ada di situ gitu jadi ya itu betul-betul sekali itu assessmentnya gitu ya walaupun jadi walaupun dia dewasa tapi kita harus nge-trace juga ke bawahnya apakah benar itu amatistik atau bukan amatistik penegakan diagnosisnya ya oke kemudian dari ibu Debrie 89 bu apa bisa anak autist kita terapi di rumah dulu mengingat sekarang kan lagi covid terus terapi apa saja yang bisa diberikan kepada anak ini sedikit bocoran karena nanti bisa banget di instagram live juga ya terkait ini ya yang keempat ya kata bunting di rantaian kegiatan kita yang keempat jadi ayah bunda jangan kemana-mana ikutin terus gitu ya cuma bisa sangat bisa justru justru kalau saya merasakan gitu ya ketika kita orang tua gitu ya langsung melakukan terapi terapi dalam tanda kutip gitu ya maksudnya bukan dalam situasi yang formal justru kita di rumah dan menjadikan semua kegiatan anak itu sebagai sesi terapi jadi gak kerasa gitu ya seperti melakukan kegiatan-kegiatan pada umumnya tapi itu ternyata banyak efeknya apalagi ayah bunda kita ini kan orang tuanya dari anak-anak kita pasti kan ketika kita melakukan terapi tadi itu tetapnya juga lebih tulus ya lebih tanpa doa dan insyaallah itu sih lebih terasa ya progres anak juga mungkin akan terasa lebih lebih kelihatan atau kalau boleh dibilang lebih baik ketimbang kalau kita cuma naruh anak di tempat terapi terus sudah pulang padahal seharusnya apa yang ada di tempat terapi juga kita generalisasi itu kan harus bisa di rumah dilakukan diulang home programnya nah kalau untuk anak-anak yang masih punya masalah dengan sensoris sangat bisa sekali melakukan terapi sensor integrasi itu bisa kita melakukan di rumah saya itu masih ingat waktu dapat masih ketidiaan musla TK sekolah bahkan sampai istri rumah kayak teman bermain ya buida makanya anak-anak kalau ke rumah saya itu senang kakak muti ada ayunan ada mandi bola ada apa tuh trampol lengkap tanya aja buida segala permainan sensoris kita coba belum lagi yang kita kita olah sendiri kayak outbound-outbound dalam rumah itu pakai meja dipolong merangkak itu bisa mungkin bisa dilihat dari youtube juga kayaknya udah banyak sekarang kita searching ayah bunda tambah pengetahuannya belajar karena dengan kita memiliki pengetahuan makanya nanti itu yang membuat kita lebih confidence juga melakukan terapi di rumah kerjasama dengan terapisnya minta home program konsultasi pokoknya berhubungan baik dengan terapis dengan diri tetap konsultasi jadi nanti jadi komprehensif gitu sama dimanapun anak tuh jadi dalam tanda kutip belajar atau terapi tadi gitu iya oke ini juga dari bunda tadi ya ketika pandemi justru anak saya berprogres karena saya punya waktu banyak bersamanya saya menjadi terapis dada di rumah bisa di rumah yang full iya masya Allah yang kita kira jadi sumber stres karena misalnya orang tua dengan anak biasa aja 24 jam bersama anak itu pada masa pandemi ini bisa ini ya jadi sumber stres ternyata justru jadi sumber kebahagiaan ya karena anak berprogres gitu iya masya Allah kekamuti saya live dulu aja biar bulita dengan bu Hida bisa meneruskan sampai akhir gitu kali ya boleh boleh jadi bisa oke ayah bunda terima kasih banyak atas atensinya kegiatan IG live ayah bunda hari ini saya mohon izin live teh Hida terima kasih ya sama-sama kalau berarti bulatnya sama bulita insya Allah assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh insya Allah oke sambil kita undang kembali saya coba ini ada akunnya ibu umu ya ibu umu KBRI oke mishina oke assalamualaikum walaikumsalam walaikumsalam ini ya gak apa-apa ya kita keluar masuk keluar masuk mungkin kendala jaringan ya ha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jika ada stres dan segala macam ada kejadian apa itu lebih mudah untuk kita jalani seperti itu insya Allah dan malam hari sebelum kita tidur itu ibu-ibu jangan lupa untuk istilahnya memohon kepada Allah untuk angkat stresnya mudahkan apa namanya hari-hari kita berikutnya seperti itu jadi ikhlas dengan apa yang sudah terjadi hari ini terus jika ada hal-hal yang misalnya ada apa yang gak enak gitu yang orang lain misalnya tidak sengaja buat seperti itu maafkan dulu mudah-mudahan besoknya akan lebih baik dan lebih siap untuk menjalani kembali hari-hari insya Allah luar biasa ya jadi sebelum tidur membersihkan hati dari semua rasa-rasa yang yang gak enak gitu ya terhadap orang-orang mungkin ada tetangga yang gak sengaja ngomongnya menyakiti atau seterusnya gitu ya oke Masya Allah jadi juga meminta kepada Allah pertolongan karena jangan juga kita orang tua menjadi merasa bisa semuanya sendiri sehingga kita tidak berpegangan kepada yang maha puasa seperti itu ya Masya Allah jadi kita meminta kepada Allah supaya kita tidak ditinggalkannya satu kejap matapun istilahnya seperti itu ya bulita saya belajar banyak nih malam ini Masya Allah selalu dari itu yang membuat bulita menjadi saya juga sempat sharing kemarin-kemarin juga bersyukur jika kita bangun masih diberikan nafas itu berarti kita masih harus terus berjuang do the best Masya Allah hari itu setiap hari seperti itu gitu kira-kira Kak Masya Allah saya sampai speechless nih iya dari Buida Buida apa yang ingin disampaikan kepada Ayah Bunda yang sedang menyaksikan kita saat ini terima kasih Kak Muti tapi sayang sekali tadi ya suaranya Ibu Bita saya tidak bisa melihat video beliau tidak bisa mendengar padahal mungkin sangat banyak sekali ya pelajaran bisa saya ambil mungkin ada saya yang kurang lain mungkin kalau dari saya lebih kepada ya karena saya juga melihat ya kalau Faiz itu kalau kita membandingkannya dengan yang lain gitu ya berat gitu ya Kak Muti karena memang Faiz mungkin tadi ya secara intelijensi juga tidak sebaik yang lainnya jadi kalau buat saya lebih kepada kita memaknai kembali ya untuk apa kita hidup akan kemana kita nasi setelah ini gitu jadi ketika pernah ya adiknya itu bilang kepada saya Umi kalau seandainya Kang Faiz itu normal kayak orang lain bagus loh dia tuh kalau jadi pilot gitu ya kenapa ikan tinggi gitu ya anaknya badannya itu tinggi gitu saya bilang sama anak saya orang mau jadi apapun dia sukses mau sukses apapun dia saya bilang kesuksesan buat kita sebagai muslim itu adalah ketika kita bisa ke surga harusnya kamu tuh bangga gitu ya punya kakak yang dia tuh sudah pegang tiket surganya gitu ya karena Faiz dari segi pemahaman dia tuh sangat-sangat kurang gitu ya jadi saya bilang dia akan bebas gitu ya bebas dari pertanyaan pertanyaan gitu jadi sayangin dia gitu ya siapa tahu nanti pasti akan ingat sama kita dan manggil kita gitu jadi kalau buat saya lebih kepada bersyukur ya gitu kalau kita aja di dunia punya anak Masya Allah ini loading ya di bulita juga sama ya Bu ya iya iya Bu Widahnya loading oke jadi justru kita bersyukur gitu ya tadi disampaikan bahwa anak-anak istimewa ini sudah punya sudah pegang tiket ke syurganya sendiri seperti itu ya hisapnya juga ya insyaallah mereka sudah menjadi ahli syurga gitu ya sama seperti kemarin ketika misalnya apa namanya sebentar lagi kan ramadhan ya bulita ya sebentar lagi ramadhan gitu ya misalnya biasanya biasanya gimana izata izati apakah dia ajarkan mengenai ibadah keseharian terus puasa atau apa yang bulita lakukan ya sejak kecil sejak sejak kecil kami sudah mengajarkan mereka untuk sholat lima selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati ya tadi sepertinya ada kendala jaringan juga ya bulita jadi agak kurang terdengar dan agak loading sekarang sudah agak jelas ya tapi intinya dari kecil izata izata biasakan untuk berpuasa ya bu ya dan ibadah sholat subuh berjamaat jadi itu di usianya yang 20 ini itu sudah menjadi satu rutinitas buat mereka dan mereka biasanya menyambut ramadhan itu dengan suka cita dengan happy begitu untuk menjalani ramadhan biasanya karena mereka akan berpuasa sholat tarawih seperti itu insyaallah oke luar biasa sekali bulita untuk sharingnya pada malam hari ini terima kasih banyak saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu wida walaupun mungkin karena kendala jarak gitu ya kita tidak bisa mungkin menutup kegiatan ini bersama-sama gitu ya oke terima kasih juga saya sampaikan kepada bunda Fajri psikolo sahabatku yang sudah menyampaikan begitu banyak ilmu pada malam hari ini jadi sharing para orang tua luar biasa yang membuat kita semua menjadi terbuka gitu ya bagaimana pentingnya kesehatan mental orang tua juga pada anak otistik itu juga penting bagaimana tadi bulita juga menyampaikan tuh ketika kita akan menenangkan anak kita harus terlebih dahulu kita tenang terus bagaimana menjaga keseharian kita supaya lebih sehat mental menjaga meregulasi emosi kita terus mengendalikan stress yang kita rasakan sehari-hari mulai dari bangun tidur berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa kepada Allah agar dikuatkan untuk menghadapi hari ini gitu ya begitu pula ketika akan tidur kita juga berdoa kepada Allah gitu ya karena dan juga memohon untuk menjadi bisa 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 menjadi ibu yang lebih tangguh dari hari ke hari ya Bu ya insyaallah banyak sekali ayah Bu itu yang membuat Bu Lita bisa menjadi pribadi yang sehat mental dan bahkan yang bahagia bisa membahagiakan keluarga bisa mendampingi suami bahkan bisa beraktualisasi ya Bu ya mendampingi suami berkeliling dunia ya ada berbagai negara di bumi Allah ini ya masya Allah luar biasa terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu Lita Sama-sama Ibu Lita Ibu Lita Ridwan Hasan Ketua Dharma Wanita Prasatuan KBR Idoha dan juga istri dari Duta Besar Indonesia untuk kapal Bapak Ridwan Hasan baik Ibu Lita boleh silahkan jika ingin melakukan aktivitas yang lainnya salam dari kami dari sahabatku dari sahabat ayah bunda untuk tim di KBR yang sudah berjuang untuk hadirin Instagram live pada hari ini ya terima kasih mohon maaf juga jika ada kesalahan kesalahan insya Allah sharing ini bermanfaat untuk ayah bunda semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ibu Masya Allah Alhamdulillah ayah bunda semuanya